Pemirsa kita ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur menetapkan kejadian luar biasa Rabies setelah 20 orang warga kecamatan Amanatun Selatan terinfeksi Rabies akibat gigitan anjing. Satu orang warga diantaranya dilaporkan tewas. Namun dari hasil pendataan di lapangan, sudah 9 kecamatan dan 29 desa yang telah masuk ke zona merah Rabies dengan korban warga yang terkena gigitan anjing Rabies sebanyak 102 orang warga. Gubernur NTT, Victor Laiskoda, melakukan peninjauan di lokasi desa Penun untuk memantau serta mengambil langkah cepat pencegahan agar Rabies tidak menyebar luas. Pemerintah melakukan vaksinasi kepada seluruh warga yang pernah menjadi korban gigitan anjing Rabies. Pemerintah juga memutuskan mataratai penularan Rabies dengan membinasakan anjing-anjing yang menunjukkan ciri-ciri tertular Rabies. Hingga kini dari laporan pemerintah Kabupaten TTS, sudah 9 kecamatan dan 23 desa yang menjadi zona merah Rabies dengan jumlah warga yang terkena gigitan anjing Rabies sebanyak 102 orang warga. Pemirsa lantas bagaimana penanganan penyakit Rabies dan berapa orang yang sudah terjangkit, kita akan berdialog dengan Dr. Carolina Tahun, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Selamat pagi, Bu Dokter. Selamat pagi, Mbak Yasmin. Ya Ibu, mungkin pertama bisa jelaskan dulu kepada Pemirsa TV One berapa jumlah warga yang saat ini terinfeksi Rabies hingga saat ini. Baik, Mbak Yasmin, sejak data tadi malam pukul 18 Wita, untuk penemuan kasus kami sudah 128 orang, di mana kejadian lama itu 107, yang baru 21 orang. Baik, dari ratusan orang tersebut, Bu, yang sudah teridentifikasi, ada seperti apa gejala-gejala yang ditunjukkannya, Bu? Apakah kondisi juga ada yang parah? Ya, untuk kasus gigitan anjing, gigitan HPR itu khususnya dalam hal ini anjing, satu yang menyebabkan kematian, sedangkan 12 itu yang ada gejala tidak khas, kemudian sedang yang lain tanpa gejala. Ya, Bu Karolina, mungkin bisa jelaskan bagaimana warga ini awalnya dapat teridentifikasi, Bu? Baik, ceritanya pada tanggal 17 Mei 2023, itu kami dilaporkan oleh warga, bahwa ada orang mati itu karena digigit anjing. Nah, setelah kita melakukan penyelidikan epidemiologi, itu dari hasil BE-nya itu ditemukan bahwa yang bersangkutan ada gejala, takut air, takut cahaya, kemudian takut udara. Sehingga akhirnya pada saat itu kami langsung mencurigai ini pasti rabies. Jadi, setelah kita koordinasi dengan dinas peternakan, kemudian dinas peternakan mengambil sampel dari anjing yang ada di sekitar. Jadi, anjing yang setelah kematian bapak tersebut, anjingnya langsung mati. Mereka kuburkan, terus mereka melihat ada anjing yang sakit di sekitar wilayah desa Fenun, diambil sampel otaknya dan dikirim ke Bali, kemudian keluar hasilnya pada minggu kemarin. Baik, lalu... Ternyata hasil PCR-nya positif. Baik. Bu, lalu penanganan yang sudah dilakukan seperti apa, Bu? Bagaimana dengan penyebaran vaksin? Dan juga ini apakah ada pemusnahan terhadap hewan-hewan yang dicurigai bergejala rabies, Bu? Baik. Kami tetap pada saat mulai dari kejadian dari tanggal 17 itu, kami tetap melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama penanganan pertama ketika mereka digigit anjing adalah cuci luka di air mengalir selama 15 menit. Kemudian diberikan iodium atau alkohol. Kemudian setelah itu langsung dibawa, jadi kami langsung buka posko di setiap puskesmas, sehingga langsung diberikan vaksin anti rabies. Ya, Bu Carolina, artinya apakah vaksin yang saat ini tersedia cukup untuk seluruh warga ataupun warga-warga yang bisa terjangkit? Memang pada awalnya itu masih kurang, terutama serum anti rabiesnya. Kalau vaksin anti rabiesnya cukup, tapi serumnya yang kurang. Karena ada dari 12 itu, ada yang digigit daerah bahu ke atas. Nah, bahu ke atas berarti kategorinya adalah kategori risiko tinggi, karena dia akan penyebarannya langsung cepat ke otak. Sedangkan ada dua yang di kemaluan, jadi itu memerlukan serum anti rabies. Bu, ini kan tersebar di beberapa wilayah ya, Bu. Ini ada wilayah yang terparahnya, Bu, di lokasi di mana, dan penanganan untuk khusus wilayah tersebut seperti apa? Baik, untuk sampai tadi malam pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah, itu sudah 11 kecamatan. Sudah 11 kecamatan yang dicurigai, digigit oleh anjing rabies. Nah, dari 11 kecamatan itu, kami sudah buka posko di tiap puskesmas, penanganan seperti yang saya lakukan. Jadi sudah melakukan vaksinasi. Dan hari ini juga sudah dilakukan, kemarin, kemarin sudah dilakukan vaksinasi serum anti rabies. Itu yang, anak kecil yang kena di wajah, dan sudah dilakukan serum, injeksi serum sesuai dengan lokasi digigit oleh anti rabies. Bu Karolina, dengan maraknya kasus rabies ini, apakah ada wilayah tertentu yang diisolasi? Jadi, untuk isolasi, isolasi itu isolasi hewannya. Jadi, dilarang hewan-hewan KPR, hewan penular rabies untuk keluar dari Timur Tengah Selatan dan desa-desa. Cuma, jujur agak sulit untuk hewan, karena anjing ini selama ini kan dilepas. Jadi, di Venun itu, yang paling parah kan Amnatun Selatan, itu di Venun itu anjingnya belum dikandangkan. Karena masih ada kasus gigitan baru. Kalau sudah dikandangkan, pasti tidak ada gigitan baru. Baik, Bu. Nah, ini terkait dengan hewan ini. Jadi, penanganannya seperti apa, Bu? Apakah ada rajia terhadap hewan-hewan milik warga, dan juga ada himbawan-himbawan kepada warga, Bu? Kalau himbawan, tetap kami himbawan. Jadi, walaupun mungkin agak berat, masyarakat itu agak berat untuk anjingnya diikat. Nah, jadi akhirnya kita kerjasama dengan tim perangkat desa, kemudian dengan tim dari Kecamatan, TNI Polri, untuk sama-sama mengedukasi masyarakat. Karena, jujur, lebih sulit kalau yang ini. Tapi, mudah-mudahan kami bisa lebih mengedukasinya. Lewat tim Promkes dari Timur Tengah Selatan. Baik, terima kasih, Ibu Karolina Tahun. Semoga diharapkan bahwa kasus Rabies di sana ini dapat segera ditangani, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Ibu.